Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Metro Kitchen Ini adalah workshop saya, sorung saya Dan saat ini alhamdulillah pada saat sulit Beberapa sahabat saya sulit Alhamdulillah saya banyak kerjaan untuk kitchennya Karena saya sudah tahu bagaimana caranya Membuat kerja terdatang dulu Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan ilmu manajer Nah ini workshop saya di bawah Jadi supaya tidak konsumen puas Kita muliakan konsumen dengan harga bagus Dan kualitas bagus Jadi kita punya workshop juga dan kita bisa bersaing Akhirnya Ini servis-servisan Kita juga ngelayani servis dan yang lainnya Termasuk kalau Anda untuk bertambah juga gak apa-apa Jadi kadang-kadang kita harus jadi solve Solve problem masalah konsumen Konsumen punya kitchen lama Tapi dia butuh kitchen baru Ya kita untuk bertambah gak apa-apa Nah ini dia Ini proyek saya yang baru baru datang dari Makassar Ini masih ada lagi proyek lagi Kedepannya Kita ada cake focus, ada macam-macam ya Kali ini untuk proyek juga ini Ini di Spermestoma ya Jadi Materi kali ini adalah saya ingin membawakan materi tentang magnet rejeki ya Supaya kita bisa, Anda bisa belajar bagaimana caranya Sebenarnya ini rahasia ya Bukan rahasia ya Rahasia pabrik lah ya Jadi saya ingin Anda bisa belajar ya saya bagaimana caranya Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan ini bisa berguna ya Bisa bermanfaat Jadi intinya gini Magnet rejeki adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan konsumen itu datang ke tempat kita Ada beberapa teknis Teknisnya adalah pertama Pertama saya menggunakan prinsipnya Carrefour Carrefour itu place, 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 place Jadi tempat harus strategis Nah saya punya tempat itu milik saya sendiri semua Workshop juga milik saya sendiri semua Itu di Bali dan di Jakarta Di Jakarta di Nagreg ya Jalan Alternatif CKs ya Terus kalau di Bali Di Bali, di Bali ini di bebas Merah Rai Sanur Kalau Anda mau ke Sanur lepas lihat tempat saya ya Jadi konsumen di depan ini ada lombu merah Jadi konsumen itu bakal ngantri Lombu merah Lihatlah ke tempat kini Kita kasih keributan, musik dan yang lainnya Sehingga mereka nengok ya Dari sisi ini Dari sisi langitannya Contoh Saya kemarin punya stok Udah 2 tahun gak laku-laku stoknya Karena saya salah beli Kalau bisnis itu kadang-kadang kita salah juga gitu Jadi kalau saya kadang-kadang bisnis Jangan sampai bisnis itu ngerasa benar terus Enggak Saya kadang salah gitu Saya salah membeli Membeli produk Import produk Produknya udah-udah banyak Saya import hampir Sekontainer ya Tapi ternyata Bukan-bukan bidangnya gitu Dan ini jadi pelajaran bagi kita semua gitu Ternyata saya salah gitu Akhirnya stoknya banyak Nah stok ini Kedepan termasuk harta Anda Yang jadi stok Jadi aset Anda Kalau gak dimaksimalkan Itu ngurangi keberkahan Jadi intinya apa Ya udah Kalau saya gak mampu jual Ya saya maksimalkan gitu Contoh saya kapan hari Kerjasama kan Contoh saya punya tanah Cukup luas Nah sekarang ini Saya punya tanah 4000 meter 3600 meter ya Tempatnya ini Udah bertahun-tahun gak saya manfaatin Kemarin akhirnya saya kerjasama kan Buat villa itu 14 unit itu Memang keuntungannya kecil Kalau kita kerjakan Bareng dengan temen Tapi gak apa-apa Itu bagi-bagi rejeki aja Mereka itu Terus saya sekarang ini punya tanah Hampir 2 hektare Gelauban baju Sekarang disewakan sebagian Sewakan ya gak apa-apa Sewanya gak murah sama salah Yang penting bisa manfaat Sewakan untuk Reaching plan atau apa Setengah Setengah hektarnya Jadi intinya itu Supaya kita optimal Kemarin saya punya juga stok Cukup banyak Akhirnya Ya kita lepas aja Kita sembangin aja Untuk SKDM bisnis Tujuannya apa? Tujuannya Dari pada gak manfaatin tempat saya Saya lepas aja kemana Ini Akhirnya apa? Allah ganti kerjaannya Jadi kalau kita gak bisa jualin produk itu Gak bisa manfaatin Kita niatnya sedekah Atau apapun Wakap atau apapun Allah akan ganti Jadi saya Lihat ya Saya kantor baru sekarang Kembali semingguan gak di kantor Saya di Makassar Sebelumnya di Palemang Makassi Muter lah Muter ya Habis sore ini Saya ke Surabaya ke Malang Saya kantor Enggak Tapi kerjaan Ada kerjaannya Datang terus Terus Jadi intinya gini Menjadikan manfaat rezeki Salah satu ilmu langit Tentang saya adalah Mengoptimalkan apa yang kita punya Yang tidak Tidak bermanfaat Bukan bermanfaat Stok lama Jadi anda liatin stok-stok anda Kemain buah ajarah yang dari Makassar Dia punya stok Ternyata di Undangnya Jepara Cukup banyak Rp100 juta itu Lepasin aja Kalau anda mau ya Apa ya Kalau saya sedekahin 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 Mati Gak apa-apa Atau kalau gak jual murah Jual murah Warga SKDN Nanti bisa menjualkan Dapat untung Sebagainya untuk mereka Sebagian untuk SKDN Gak masalah gitu Jadi Bakal kurang rezekinya Percaya Gak bakal kurang Saya gak yakin Contoh saya kemarin Saya lepas itu Mungkin Serta 30-40 juta Awalnya kan nanti Datang kerjaan Yakin Gak Saya ngomong ini Mudah-mudah gak ria Saya tidak ada Maksudnya sedikitpun Karena apa Saya ingin ngajarkan ke anda Bahwa kerjaan itu Pasti bakal datang Jadi jangan takut Kalau Bersitulah dengan Allah Jadi intinya Salah satunya itu Jadi jangan sampai Anda ini terlalu banyak Stok-stoknya yang mati Atau punya tanah Berhektar-hektar Berhektar gak pernah digunakan Dan itu menjadi Ini aja Kasian Di Islam gak boleh Seperti itu Harus ada manfaatnya Bagi orang lain Nah kalau kita maksimalkan Manfaatnya Orang akan bersyukur Berdoa Akhirnya apa Balik lagi rezeki Dari tempat lain Dari hal yang tidak diduga Jadi salah satu trik saya Adalah seperti itu Terus yang kedua Gimana caranya Menjadi mahanat rezeki itu Kita bisa Memuliakan banyak orang Satu yang kita muliakan adalah Supplier kita Saya bayar ke mereka ini Cash before delivery Jadi supplier senang Akhirnya apa Dia kasih hati Tambah diskon Diskon itu Menjadi penambahan sendiri Untuk karyawan Terus yang kedua Karyawan Karyawan itu Jangan sampai Keringatnya kering Jadi kalau bisa Kalau waktu lagi susah Jangan kurangi gajinya Malah harus tambahin bonusnya Kalau Anda dapat kerjaan Mereka dapat tambahan bonus Dapat tambahan uang Mereka akan tambah semangatnya Jadi sedikit pun tidak berkurang Riski Anda Terus yang ketiga Yang Anda harus muliakan Adalah konsumen Berikan konsumen itu harga yang baik Harga yang baik Harga yang cukup murah Kualitas yang bagus Makanya saya punya workshop sendiri Kitchennya Jadi kalau Anda pesen kitchen ke saya Alat-alat dapur Pasti dijamin lebih murah Kedua pasti lebih kuat Karena saya kerjain sendiri Saya gak offer ke orang Terus Anda tidak akan pusing Untuk di Di masalah Garansinya Karena tinggal telepon saya Saya ngurusin Saya dengan agen tugas Bisnis to bisnis Dan di saya Supaya Anda bisa jadi Mananya terjeki Anda harus solve problem Jadi bukan hanya jual Barang yang paling mahal Saya paling mahal Ini kayak rasional ini Rasional paling top Di dunia Kombi steamer Kombi open Apa Ini SCC ya Self cooking center Dia harganya satu Itu aja harganya Seharga mobil Padahal barangnya Cuman segitu Cuman Satu kali satu Seharga mobil Berapa itu harganya 300 juta Ada juga yang murah-murah Gak apa-apa Jadi saya punya rasional Punya you know Punya diamond Diamond Barang Eropa Produk Eropa Dibuat di Eropa Ada barang Malaysia Ada barang China Ada barang Thailand Mana-mana ada Dan ini BNS di Australia Dari Australia Terus kemarin Ada dari Eropa Itu seperti itu Jadi harus Seluruh item Kita harus punya Kalau bisa Jadi kalau anda Operator Nggak mungkin saya Jadi reseller dulu Saya dulu awal juga Jadi reseller dulu Jadi jangan Tiba-tiba Anda mau jadi Biputersuma Termasuk anda sekarang Anda sekarang Kalau mau bisnis dengan saya Jadi reseller saya dulu Insya Allah Nanti anda Lama-lama juga besar Setelah jadi reseller Baru anda akan Masuk ke tahapan Eh hello sir Alhamdulillah Ada boleh dateng Ini Gita ini banyak Sandra Ada Sandra Nah Jadi intinya itu Kalau kita memuliakan karyawan Mungkin konsumen Konsumen bakal balik lagi Jadi mereka yakin Meskipun suatu saat Mungkin saya ada kekurangannya Tapi karena harga kita Lebih bagus Mereka dateng Karena mereka Ngecek Makanya saya tidak mau lagi Anda nitip-nitip harga Nggak boleh Kita hanya kasih Kalau anda kasih kerjaan saya Kasih 2% 2,5% Sampai 5% Jadi saya Saya nggak punya sales Tapi saya jadikan project manager Yang ngasih kerjaan saya Saya kasih saya tambahin Uangnya Kalau itu owner Saya kasih mereka bonusnya Ke ownernya langsung Kalau nggak Kalau nggak Kalau nggak ya Ke yang ngasih kerjaan saya Project managernya Atau temannya Siapapun Jadi Anda juga bisa Jadi kalau udah Konsumennya muri Ya senang Itu salah satu teknik Ini rejeki terus Yang paling utama lagi Tadi ada yang nanya Dari Surabaya Pak Saya butuh modal besar Pak Gimana caranya saya Cari modal Kalau nggak dari bank Bisa Yang nggak bisa Itu Anda Kalau Anda kreatif Pasti bisa Saya sekarang project Ya meskipun Dari mulai puluhan juta Ratusuhan juta Miliaran Itu dia Harus kasih DP dulu ke saya Dia kalau nggak ngasih kerjaan Berarti mereka Siap kerjaannya Mintakan Tergantung Anda Jadi kalau Anda punya Bergen point yang bagus Punya produk yang bagus Punya branding Sekarang ini saya punya branding Brandingnya ini Metro Kitchen Jadi ini saya pakai Metro Kitchen Karena saya udah yakin Saya bisa Itu brandingnya Rescoma itu Tapi pukul nggak Gebrang Kuat Ini barangnya kuat Ini 6 cm Produknya Jadi bagus Harganya harga seperti 4 cm Saya kasih 6 cm Bayangin Gimana konsumen nggak seneng Konsumen pasti seneng Dengan harga seperti itu Dengan produk yang kualitasnya bagus Dia mau murahan Kita ada juga Yang 4 cm ada sebelah sana Mau murahan lagi Juga ada Jadi tergantung mereka Jadi kita kayak supermarket Makanya Saya jadikan saya supermarket Sob problem semua orang Jadi intinya apa Mereka happy Mereka nggak belanja Satu projek Saya nggak perlu Mereka mana-mana Ke Pak Rieke saya aja Kemarin ada konsumen Dari Jakarta Konsultan Tadinya dia pakai ini Pak saya nggak bisa menuhi Ada sekitar 10 merek 10 merek itu 9 merek saya punya semua Terus Stylistnya Kita produksi semua Bagus semua Apa yang terjadi Mereka langsung ke saya Hanya satu hari Kasih penawaran Begitu banyak Miliaran Ada sekitar 2-3 miliar Sehari Jangan di penawaran Kirim langsung Belapur saya kasih gambar Kita muliakan konsumen Kita kasih gambar Gratis lagi Nggak pakai embel-embel Jadi intinya seperti itu Jadi kita harus Jadi soft problem Para konsumen Jadi kalau enggak Kalau gitu Nah konsumen saya Kebanyakan bule Sekarang 60% Kalau dulu Hampir 80% bule Sekarang 60% bule Ya itu yang terjadi Jadi produknya kita harus kuat Seperti ini Ini dipukul Nggak kembar Kuat Jadi kalau konsumen Itu ngerasa happy Kita akan kerjaan terus Kalau karyawan Ngerasa happy Kita tinggal perusahaan Mereka kasihin uang Jadi intinya Bukan saya ini gaji Bukan saya gaji mereka Mereka gaji diri sendiri Dan membesarkan perusahaan Kita hanya Hanya memanage aja Anda sebagai Yang punya uang Jadi Nggak usah jadi Anda superman Jadi Buatnya super team Bukan superman Mudah-mudahan ini Bisa pergi pelajaran Oh tadi Masalah dari modal kerja tadi Jadi saya mintakan Contoh Pak Nggak mungkin pak Kalau anda satu konsumen Cari satu konsumen Satu konsumen itu Anda paksa dengan DPD 50% Pasti nggak mau Cari 10 konsumen Pasti ada 1 ke 2 Yang mau Kucingnya disitu Kalau kurga ada juga Kasih cari 20 konsumen Caranya gimana Buat ini Anda di Expo Pesos IG Saya macem-macem Ada Ecommerce Ini Macem-macem Seluruh segmen Saya masukin Makanya saya ada Tim IT sendiri Jadi enak Saya tinggal monitor aja Mereka Jadi Jadikan konsumen itu Mulia Terus Jadikan informasi itu Dimana Berlimpah Jadi orang Nyari metrokrasi Toko Hicin Tahu dia Kalau kita udah punya nama Kita bisa atur Harga itu Konsumen Jadi konsumen Malah Kesini ya Kemarin ada Artis pun Yang belanja di tempat saya Kapan hari Saya ngerjain Pebiola Banyak lah pokoknya Ibunya Rambi Ahmad Itu harus cash Pasti artis Justru anda artis Anda harus cash Jadi gitu Pasti dia punya uang Ngapain mereka punya projek Kemarin Mbak Pebi Sampai Pak Rido kok gitu Iya iya pak Saya ini UKM Anggapnya UKM aja Jadi Saya gak mau biayain Jadi saya bisa Kalau anda udah kirim uangnya Saya kirim barangnya Karena saya Saya gak mau ada masalah Di ini Di payment Saya bukan perusahaan Pembiayaan Saya hanya perusahaan Hanya ingin memilihakan anda Memberikan pekerjaan yang baik Pada anda Kualitas kerjaan yang bagus Ya udah Saya perusahaan kitchen aja Jadi mereka yang biayanya Jadi Dari 5 pulsan Sebelum dikirim Saya minta lagi bayarannya Kalau kecuali Kalau konsumsi udah lama Baru Saya masih bisa Kasih retensi Satu bulan Satu bulan Tapi sisanya kebanyakan Kita case to case Dan saya juga Mereka juga sama Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih